Rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dikritik rekan Koalisi Demokrat Partai Nasdem. Pertemuan keduanya dianggap tak beretika karena masing-masing sudah punya koalisi dalam pemilihan Presiden 2024. Rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah mendapat reaksi dari rekan Koalisi Demokrat. Petinggi Partai Nasdem menilai rencana pertemuan Puan Ahye tak beretika karena masing-masing sudah punya koalisi dan digelar 4 bulan jelang pendaftaran pemilihan Presiden 2024. Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjalin koalisi perubahan dan PDI Perjuangan menjalin koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan, Perindo dan Hanura. Kenapa pertemuan dilakukan ketika pemilu semakin dekat? Padahal jauh-jauh hari PDIP sudah menyampaikan melalui sekjennya bahwa dalam proses politik ke depan dia tidak akan pernah berkoalisi dan membangun komunikasi politik dengan yang namanya Demokrat. Tapi kalau niatnya disengajakan untuk niat dan kepentingan yang lain menurut saya soal etik itu penting. Sementara itu bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi santai rencana pertemuan Puan Ahye. Soal bakal calon Wakil Presiden Pendampingnya, Anies menjamin bakal segera mengumumkan. Manuver PDI Perjuangan kembali menguncang publik. Setelah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden sehari sebelum lebaran, PDIP kembali melakukan kejutan. PDIP mengumumkan Ahye sebagai satu dari sepuluh kandidat calon Presiden pendamping Ganjar. Nama Ahye diumumkan Puan di Rapat Kerja Nasional PDIP pekan lalu. Tak menunggu lama, PDIP mengatakan Puan segera menemui Ahye membicarakan peluang sebagai bakal calon Presiden. Pada pendahuluan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Demokrat Tengku Rifki Harsha bertemu di restoran di kawasan Blok M. Yang dibicarakan itu menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ibu Puan Maharani soal para kandidat cawa pres. Atas hal itu, para Sekjen bertemu, kebenaran saya diajak Pak Sekjen untuk menemani. Intinya kita sedang mengupayakan, kalau tanggalnya tentu menunggu kesiapan kedua beliau itu untuk berjumpa, untuk berdialog. Dalam beberapa waktu mendatang, publik bakal disuguhi lagi sejumlah manuver politik oleh partai hingga tokoh yang digadang-gadang menjadi bakal cawa pres oleh sejumlah survei. Tim Liputan, Kompas TV